waaah sedikit kecewa aneh ya? aneh kan? halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Bang Pin so today aku sama Allah lagi pengen nyobain menu Barak FG ikatnya menunya dibuat dalam mereka menyambut bulan ramadhan ya? iya aku mau cobain sama Allah apakah menunya nekat atau nggak aku nggak tau nih sausnya kayak gimana rasanya tapi sih kalo dari fotonya sih cukup kayak enak banget gitu ya tapi aku nggak tau nih bakal enak atau nggak cuman sebelum aku mulai berangkat, gue mau makan sundu ke kalian nih jadi aku dapet kiriman makanan gitu ini paket makanan kue kering gitu ini cocok banget nih buat lebaran nih buat kalian yang mau pesen ya ini yang buat kakak gue, dan ini gue yakin pasti enak banget oke ini kuenya, ini dipunya paketannya iya packagingnya lucu ya? iya, namanya bekerinda nyalin satgramnya atau sama teleponnya jadi kalo mau mesen bisa kesini atau kalo mau liat katalog kuenya bisa ngecek di instagramnya namanya adalah Bakery nah gue mau coba buka karena gue tau kuenya ini kalo buat tuh selalu enak pertama ada kue salju ya wah suan aku yang kedua ini ada kue sagu jadi ada kue salju dan kue sagu dan yang ketiga itu ada kue nastar ini dia nih nah ini kuen nastarnya jadi kayak gini ya bentuknya ya ini gede gede juga ya jadi kalian boleh pesen kalian boleh cobain aku sih sempet kaget ya kalian punya bentuk bungkusnya lucu juga nih jadi kalo misalnya kalian pengen ngasih kue kuenya sebagai kado lebaran atau sebagai kayak gift buat temen kalian gitu boleh sih oke aku mau cobain pertama ini kue sagunya kita coba ya ini kue buat anak kakakku yang pasti enak dia pake keju dalamnya jadi kalo dimakan tuh kayak ada kernyak kernyaknya enak banget malisnya pas potongannya juga gede banget nih dan aku biasanya kalo makan kue sagu tuh selain ini gigit tapi aku emut oke kalau mau cobain yang kue kue saljunya dia bentuknya bulan gitu ya iya banyak banget lagi ininya gula bubuk kayak gini sih ya coba ini manisnya pas gitu loh gak kemanisan lah kunya karena biasanya dia punya tepungnya atau adonannya gak pas karena kalo misalnya dia punya adonannya yang terlalu manis ada gula bubuk yang banyak gini emang jadi enak terus juga kuenya lembut kan ada kan beberapa yang kue salju agak kasar ya tekstur silahkan dipesan di bakery so buat temen-temen yang mau pesen kuenya kalian bisa whatsapp aja langsung kesini nah kalian lihat temen-temen yang ini dan kalian whatsapp dan kalian pesen dan dipastikan gue yakin kalian akan sekolah karena kuenya enak dan murah oke jadi kita udah buka bingkisan ya si kue keringnya dan enak banget dan saatnya aku dan Nola berangkat ke KFC buat temen-temen yang baru ya let's go bye 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 so kita sampai di KFC kita masuk ke dalam dan coba menu barunya, let's go aku pesen yang itu, paket 1 dan paket 2 kita beli paket 1, 2 paket, ya aku udah pesen menu nya disini ini adalah si KFC Bumbu Karem kan kombo karem, jadi ini kombo 1, ada kombo 2 kalau kombo 2 itu ada paket yang itu lah, jadi buat 2 orang itu 2 ayam, 2 nasi, 2 minum jadi aku pesen yang satuan, kalau dari wangi sih, kayak wangi bumbu kari ya iya, tapi rasanya ga tau gimana, tapi disini dia dikasih bawang ya, bawang-bawang itu ya, jadi kita coba-cuma, kita makan, kita doa dulu oke, aku mau cobain sih sausnya ya boleh juga ya? apa? pernah makan dungi nih, rasa kari ayam ga? ah, itu iya, bener mirip wanginya dari wangi sama rakyatnya tuh betul-betul kayak gitu, rasa kari ayam dia ladanya cukup kuat, jadi ga betul-betul ya itu wangi lada gitu, dunginya dapet, tapi dia udah tau lo betul lakuannya ya iya agak-agak encer gitu jadi jualnya ini indobi banget ada perkedelnya iya, kita ada perkedel disini kalo perkedelnya pasti enak sih, aku suka banget sama perkedel kayak Cine kita coba buka dulu kulitnya kita ambilnya paka atas ya iya, seperti biasa supaya dia punya dagingnya lebih berlemak dan juicy buuuuuh 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 tapi kalo menurut aku, ayam udah enak nih cuman bumbu saus ini malah jadi ngerusak rasa ayamnya iya bener jadi aja aneh kita dapat makan nasi ya? kita ambil ini pake sausnya kita ambil ke nasi iya oh kalo nyambung sih kalo nyambung ya? iya kalo rasanya jadi kayak indomie dibikin saus gitu itu tidak kasih kantor ayam iya bener-bener aku masih itu Cine nya tuh sama yang satu egg sih oh, sama satu egg itu enak banget sih cuman kalo yang ini agak, agak felt sih walaupun tidak gagal total tapi rasanya agak aneh kok kalo yang tadi yang beli ini pake satu itu harganya sekitar Rp30.000an iya tergantem ya? Rp30.000an pokoknya tadi kita berdua Rp80.000an 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 Rp40.000an lah sama pajak iya Rp40.000an lah sama pajak soalnya aku mau coba pake jalan ya tuh masih hangat loh enak banget lembut banget kan dia tuh hampir kayak apa ya kayak moss potato gitu yang udah dihancurin itu yang dibentuk tapi di goreng gitu jadi teksturnya tuh lembut banget hmm tuh kasi gak? kita makan pake sausnya kok buat aku sausnya ini malah mendominasi tau gak? hmm jadi ngalahin rasa ayamnya ngalahin rasa perketelnya jadi betul-betul gak bela tau gak sih? iya 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 tapi gue mau cobain silahkan sih tapi kalo buat aku sih rasanya agak biasa aja biasa aja ya rasanya bener-bener kayak indomie rasa curry ayam sih sedikit kecewa sedikit kecewa karena rasanya tuh gak susah ekspetasi aku kemudian tuh bakal enak banget ya si cake yang rasa ini yang di buku karem ini aku kasih nilai 7,5 oh jadi yang lainnya aman lah ya dibilang enak enggak dibilang enggak juga lumayan lah rasanya saatnya oleh mau nyobain sih KFC bumbu ngaram nah oke tapi semua makan udah dulu oke karena aku pengen nyobain mungkin aja secara kita bide ya rasanya pake kuahnya gimana? ini dia iya apa tuh maksudnya? kurang emang bener sih kayak kuah curry ayam indomie indomie iya abu bedanya dia versi saus aja gitu kalo itu kan versi indomie gitu versi mie terus kalo di indomie kan saya ada ini bawangnya iya sama kan bahkan bawangnya sama bentuknya kan gak lucu mereka ternyata pake yang indomie punya yang indomie punya coba pake nasi ya coba pake nasi aneh ya aneh kan peta warna yang pilih ini original iya kalo gak satut egg ya iya satut egg tapi kalo aku bilang sih terlalu mepet banget jadi kayak terlalu ngejer banget dia punya menunya akhirnya jadi malah maksain untung untungnya si bumbu kalamnya itu tuh gak terlalu meresap banget di dalam ayam kalo meresap udah segini itu lebih fit lagi tapi ini aja gak meresap aja hitungannya buat aku semalah kurang sih karena bener-bener ngalahin rasa ayamnya atau makanan aslinya sekarang aku pengen nyobain pake delnya silahkan karena kan lembut lembut banget gitu loh gak lembut terus gede iya yang pertama kali aku cium wangi daun apa daun bawang ya iya ada daun bawangnya banyak nih iya jadi dia pake daun bawang bener-bener kayak mingat ngusuk ya kalo kamu coba silahkan tapi kalo menurut kamu menurut aku biasa aja kalo menurut kamu yang KFC kali ini berapa? 7 7 ya kenapa? karemnya itu tuh maksa banget ya maksa banget iya nyenget tapi aku gak suka gak suka ya iya karinya gak 7 aja oke aku mau cobain yang kulitnya semua sini adalah bagian paling istimewa kalo aku makan KFC ya bener tapi kalo kalian bisa liat nih kulitnya udah lembek banget tuh iya udah tapi aja lagi kita coba ya iya aduh buat aku di mulut tuh asin banget asin kan lembek gak crunchy ini kan kulit tuh kan gurih ya ini crunchy tapi ini mah jadi lembek jadi asin iya kecewa ya kamu ya bener-bener ngerusak rasa kulitnya banget kulitnya harus nilai 5 tapi asin banget di mulut oke kalau mau nyobain kulitnya aku bilang gini ya haa udah masukin ke mulut gimana hah kurang menurut aku bete ya cincasinya tuh jadi gak dapat gitu loh oke karena udah jadi lembek kecampur sama si kuasnya si kambungnya ya yang seharusnya enak jadi kurang sayang eh menyesal udahlah udah mau habis wala masih berjuang buat ngabisin ayamnya sama kulitnya kalau gak dimakan mungkin mereka kan agis hahaha jadi setiap video kali ini ini video aku mau lo nyobain ayam keeci ya yup berdua buat rasanya menggunakan ini agak sedikit mengecewakan ya so buat temen-temen yang mau coba ya silahkan semoga di keeci dekat rumah kalian udah ada ya bener dan jangan lupa buat di klik tombol like ke sekolah video ini dan mudah kalian kalau komen lebih baik lagi jangan buat ngeri dan teman-teman yang doang dan jangan lupa buat di klik tombol subscribe dan nyala di mana? youtube.com slash olatobi dan jangan lupa buat di klik tombol subscribe dan ada bang fin karena itu satu bukti bercontoh ya teman-teman semua dan ada semua bang fin dan olat gua guys youtuber indonesia sampai ketemu di video kali ini jangan lupa buat stay positive dan stay langsung bye bye